Halo Gebrakers, dimanapun kalian ngegebrak, kali ini kita akan melanjutkan film Sonics yang kedua. Karena saya lagi buru-buru mau menghadiri hitanan Upin-Ipin, takut ketinggalan pesawat, kita langsung gedar aja ke filmnya. Seperti pada kisah sebelumnya, yaitu Sonics The Head Gehawk yang belum nonton ada di deskripsi linknya, dimana si Sonic beserta Paladusing berhasil mengirim si Robotnik ke alam semesta lain yang terdapat banyak yamur di sana. Ya, ini pemenguknya, dimana dia sudah berada di sana selama 243 hari dan akan merencanakan kepulangannya ke planet bumi dengan sebuah alat ciptaannya dan menggunakan durisi Sonic sebagai sumber tenaga untuk mengirim semacam sebuah sinyal. Atau memberitahu makhluk lain kalau ada sebuah kekuatan besar di sini dan sangat yakin, pasti ada yang akan datang meskipun siapa-siapanya, dia juga tidak mengetahuinya. Tidak lama setelah itu benar saja, tiba-tiba cincin portal terbuka di sana dan si Robotnik yang pingsan terkena gelombang energi tadi pun tiba-tiba terbangun setelah digelingken pakai tongkat dan ternyata semua sudah dipersiapkan dengan jebakan yang dia buat membuat makhluk tersebut tak berdaya. Namun ketika si Robotnik hendak masuk portal, tiba-tiba Sesosok makhluk yang perawakannya mirip si Sonic namun berwarna merah muncul dari sana dan bertanya dari mana kau dapat itu dari makhluk biru yang berada di planet bumi jika kau mau aku bersedia mengantarmu ke sana, modus. Dan inilah Sonic Silandak 2 Diawali dengan aksi kejar-kejaran polisi dengan komplotan perampok dan ini dia si Sonic yang gabut mencoba untuk menolong polisi Tiba-tiba pahlawan di film superhero, dia berhasil masuk ke mobil yang senang dibawa penjahat dan mengalahkannya dengan sekejap mata lalu mengambil alih ke mudi dimana di mobil tersebut terdapat beberapa bom yang aktif. Tidak seperti pahlawan pada umumnya, dia justru malah melemparkan bom tersebut kemana karep dan ngejelegur di mana karep juga hingga mobil yang dikendarainya mengalami remblong namun berhasil diperetelin dan bisa berhenti tanpa melukai siapapun. Dan kota pun malah menjadi hancur makhluk guys. Pahlawan magang, biasa. Keesokan harinya si Sonic yang sudah ada janji sama si Ladu Sing untuk memancing pun sudah berada di sebuah danau dengan menggunakan perahu Si Ladu Sing yang ngomong panjang lebar sampai ngabudah tidak didengar sama sekali karena nundutan yang membuatnya sampai terjebur panik karena tidak bisa berenang. Setelah menolongnya si Ladu Sing berkata kalau semalam dia ke para tempat tinggal si Sonic ya guys, parah. Dan dia, temukan cuma robot butut yang berpura-pura menjadi kamu seraya memperlihatkan koran kompas di mana di halaman utamanya terdapat berita tentang kekacauan di Settle yaitu tempat semalam si Sonic jadi pahlawan. Si Ladu Sing mengingatkan sampai kapan kau akan begini berbohong, menyelinap, keluar, berpura-pura menjadi super dedek. Aku hanya sedang gebut saja dan kebetulan ada penjahat yang sedang diburu polisi dan akulah super dedek sebenarnya. Si Ladu Sing pun mencoba menjelaskan arti pahlawan sesungguhnya bahwa itu bukan tentang mengurus diri sendiri melainkan bertanggung jawab atas semua orang. Simpan kekuatanmu hingga waktunya tiba di saat semua orang memerlukanmu. Bukan kau yang memilih waktunya tapi waktu yang akan memilihmu. Sepulang memancing si Ladu Sing dan Nyonya Media akan pergi ke Hawaii entah liburan atau apa tapi mereka cuma pergi berdua meninggalkan si Sonic menggunakan cincin portal dan si Sonic memberikan satu cincin untuk bisa kembali nanti setelah liburan atau apa entahlah tidak tahu. Tapi enak banget ya punya cincin. Kalau aku punya cincin portal kayak gitu mau pergi ke tombol subscribe biarpada di klik. Tong ketang modus suhai ah. So bakalian kayak gitu gak kalau ditinggal orang tua pergi jauh dan lama bebas dirumah mau ngapain juga kayak si Sonic nih. Sementara itu di tempat lain muncul kembali cincin portal dimana keluar lagi-lagi mahluk yang sama setelah yang pertama berwarna merah kali ini warnanya kuning dia mencari sesuatu dengan radar yang dia bawa. Wih di sangapung si etama. Si Sonic yang masih ngadu gemberi mandi busa Raos tiba-tiba Siladu Sing menelepon. Siladu Sing menelepon karena hari wang kalau si Sonic menjadi super dedek lagi. Tapi si Sonic menjawab kalau ini malam yang tenang dan sedang membaca buku tidak perlu ada yang harus dikhawatirkan. Ternyata Siladu Sing pergi ke sana untuk menghadiri acara pernikahan si Rachel, saudara nyanyonya Medi dan ini calon pengantinnya. Si Sonic tidak menyadari kalau ada cincin portal terbuka di luar karena terlalu serius nonton Anteng bersama entah itu siapa antara si merah dan si kuning namun tiba-tiba saja aliran tapi tipik hurung beri runyam tiba-tiba Ya ternyata yang datang si Robotnik dia berkata kalau dia sangat merindukanmu entah bagaimana kau bisa keluar dari sana tapi kau telah salah karena telah kesini dan Ternyata dari belakang si Robotnik sudah siap si merah dan aduk jatuh pun terjadi membuat si Sonic terpental sedangkan si merah entah kunan naon Sahanjen kenapa warnamu merah dan si Robotnik memperkenalkannya bahwa dia adalah Knuckles teman terbaikku tak peduli mau siapa yang membantumu kau takkan bisa mendapatkan kekuatanku Wajib kuat bet ya si Knuckles lagi-lagi si Sonic terpental kau sangat lemah tidak terampil tidak pernah latihan dan adu mekanik pun kembali dilanjutkan Si Knuckles ini betapa sangat kuatnya dia seperti kita tahu gulutukan si Sonic pada film sebelumnya itu bisa menghancurkan apa saja namun sekarang tidak lagi dengan kemunculan si Knuckles ini dan ternyata Knuckles datang ke bumi untuk mencari kekuatan super yang selama ini dicari oleh leluhurnya yang belum kunjung dapat dimana itu membuat si Robotnik yang haus akan kekuatan jadi penasarin dan Knuckles mengira kalau kekuatan itu ada pada si Sonic dia juga tahu kalau si Sonic adalah anak angkatnya si emak dan ternyata pada saat si Sonic masih bocil diikuti suku Echidna dan diserang itu adalah sukunya si Knuckles dimana suku si emak dengan suku si Knuckles adalah musuh Bubu Yutan namun tiba-tiba datang mobil polisi dan ternyata itu si Kuning yang tadi dia berada di pihak si Sonic dan menolongnya mereka pun kabur menggunakan mobil polisi ternyata si Knuckles bukan hanya kuat dia juga bisa lari kencang tapi tidak sekencang si Sonic si Kuning menjelaskan apa yang sedang terjadi entah dari mana dan dari suku apa dia bernama Tails dan si Merah itu bernama Knuckles Echidna terakhir dan pejuang paling berbahaya di galaksi dimana dia terobsesi dengan Master Emerald yaitu kekuatan super yang tadi dia sebutkan dan mengira kalau si Sonic lah kunci untuk bisa menemukan Master Emerald tersebut namun si Knuckles berhasil ngajelang ke atas mobil hingga sedikit oleng namun si Tails punya rencana untuk membelokan mobilnya kejungkrang jatuh bersama namun seperti yang kita lihat pada waktu awal kemunculannya dia bisa terbang dan membawa si Sonic pergi dari sana sedangkan si Knuckles nangkot di tebing si Robotnik pun datang dengan mini coopernya dan seperti sedang memiji tombol entah itu tombol buat apa dan scene pun berpindah ke anak buahnya si Robotnik dimana si Setun ini sedang berjualan kopi terlihat begitu tidak ada gairah hidup tanpa adanya si Robotnik hingga jam tangannya bunyi seperti ada pesan yang isinya siapkan kopiku namun dia justru malah menutup kedainya padahal disuruh siapkan kopi entah apa yang terjadi dia mau membuka sesuatu dengan kunci retina dan ternyata itu tombol lalu dia menekannya dan sudah bisa disimpulkan kalau yang ditekan si Robotnik itu adalah sebuah perintah yang dikirim ke si tukang kopi ini si anak buahnya hingga suatu benda dari luar angkasa meluncur dan bandarat di lokasi si Robotnik mengeluarkan Ron seperti biasa dan dia pun masuk ke dalam sementara itu si Knuckle yang sedang panjat tebing didatangi para drone lalu membentuk anak tangga menyelamatkan si Knuckle si Robotnik berkata kalau bumi adalah wilayah kekuasaannya akan nyasar jika tidak denganku dan berjanji untuk membantu mencari Master Emerald asalkan kekuatannya digunakan untuk memusnahkan si Biru sedangkan mereka berada di tempat si Wed rekannya si Ladusing dimana si Sonic masih tak habis pikir kenapa dia mengira kalau aku kunci untuk menemukan Master Emerald cuma ada satu petunjuk yaitu peta yang diberikan si emak dimana terdapat lokasi Master Emerald disitu dan tiba-tiba ya si emak muncul dari peta namun berbentuk hologram tidak seperti hologram di film Boruto yang digunakan kara dimana bisa berkomunikasi melainkan hologram ini hanya sebuah rekaman yang bisa muncul ketika sesuatu terjadi pada si emak dan si emak menunjukkan lokasi Master Emerald yang selama ini si emak lindungi dari tangan yang salah karena bisa membahayakan alam semesta dan sekarang usahakan tanggung jawab ini kepadamu karena kau memiliki hati yang berbeda dari yang lain temukan dan lindungi Master Emerald si Sonic pun langsung membuka portal karena harus secepatnya tiba lebih dulu dari sekenakel dan akan menuju Siberia untuk mencari kompas yang dapat menunjukkan lokasi Master Emerald berada sebenarnya tugas si Tails ini sudah selesai guys hanya memperingati si Sonic saja tapi si Sonic masih membutuhkannya dan berjanji akan melindungi si Tails scene berpindah ke si Robotnik yang kembali ke markasnya dan sepertinya apapun akan dilakukan dengan peralatan canggihnya untuk bisa menemukan lokasi Master Emerald sementara itu si Ladu Sing masih di Hawaii setelah bermain poli dia bertemu dengan istrinya dan si pembawa cincin pernikahan dia adalah si Juju yang memberikan sepatu waktu itu ke si Sonic kembali ke si Sonic dimana cuaca disana sangat ekstrim namun untungnya menemukan sebuah bar dan masuk bermaksud untuk berteduh dulu disana karena pelacakan juga tidak bisa dilakukan dengan cuaca tersebut meski terlihat galak-galak namun si Sonic tetap memesan meja untuk dua orang disini si Tails menceritakan kalau dia adalah seseorang yang suka menciptakan alat canggih dan menemukan lokasi si Sonic juga itu berkat penemuannya dimana saat di lapangan baseball yang menyebabkan rendahkan energi dan aliran seluruh dunia itu juga sampai ke planetnya si Tails juga melihatnya menyelamatkan kotak dari si Robotnik jadi intinya dia selama ini mengawasi si Sonic dari jauh namun setelah mengetahui kalau ternyata si Kenakal sedang melacak si Sonic si Tails tidak bisa hanya duduk dan mengawasi saja maka dari itulah sekarang si Tails berada di planet kita itu untuk memperingatkan si Sonic tiba-tiba ponsel si Sonic berdering dan itu pesan dari si Ladusing yang mengecek si Sonic dan benar saja guys si Robotnik menyadapnya dan si Kenakal yang membaca sampai ke loading tipping dibaca dan si Robotnik berhasil menemukan lokasi si Sonic bergegas langsung menuju ke sana yaitu Siberia sementara si Sonic mendapat masalah karena alat penerjama si Tails yang ngaco membuat orang-orang diberngamuk dan akan membakar mereka tapi untungnya si Tails berhasil mengetahui tradisi Siberia dengan alatnya yang dinamakan piponka yaitu sebuah tradisi untuk menyelesaikan perselisihan si Sonic yang tidak mengetahuinya pun kebingungan harus apa dan bagaimana tapi kita harus melakukannya karena masih membutuhkan peta yang tidak sengaja ditinggal di meja dan diambil pelayan tadi dan dia pun punya ide untuk mengganti musiknya jadi musik dance selamat menikmati selamat menikmati berhasil membuat orang-orang keprok disana dan akhirnya bisa keluar dengan membawa petanya dan mereka pun bermalam entah dimana siang pun caang ditambah cuaca yang bagus untuk melanjutkan pencarian kompas hingga si Tails menemukan titik koordinat sesuai peta yaitu sebuah goa dan terdapat gerbang dengan patung makhluk seperti si emak beserta sejarah Master M emerald bahwa dahulu kalah ada seorang pejuang mengerikan dikenal sebagai echidna menempat tujuh emerald dijadikannya sebagai senjata dengan kekuatan yang maha dahsyat mampu bertalung satu pesus lima hingga mendapatkan sapej namun bisa dihentikan dengan sekelompok pahlawan yang bisa merebut Master Emerald dan bersumpah akan menjaganya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dialah para burung hantu mereka pun pergi lebih ke dalam lagi dan menemukan patung raksasa burung hantu dimana terdapat simbol juga disana yang tidak asing bagi si sonic karena terdapat di dalam peta ternyata itu merupakan sebuah kunci untuk mendapatkan kompas yang bisa menuntun ke lokasi dimana Master Emerald berada namun tiba-tiba tidak lain dan tidak bukan itu dronenya milik si robot dik mereka sudah sampai dan bermaksud mau merebut kompasnya terpihan drone yang dihancurkan si sonic tadi dijadikannya sebuah ski namun para drone terus mengejar dan menembakinya dan sikan akal pun ikut-ikutan si sonic yang terus melarikan diri pun sudah disuguhkan dengan drone yang lebih banyak lagi di depannya berhasil menghendar bahkan menghancurkan semua drone dengan keahlian yang memperlambat waktu namun datang sikan akal dengan tinjunya membuat si sonic kehilangan keseimbangan bisa nangkel tapi tidak dengan cincin portalnya yang terjatuh dan si kenakal menceritakan dikala itu sukunya berada di ambang kemenangan terbesar dimana pejuang burung hantu terakhir telah ditemukan yaitu si ema dan si kenakal sendiri dilarang ayahnya untuk ikut karena belum waktunya dan itu merupakan kata-kata terakhirnya setelah itu dia tidak pernah melihat ayahnya lagi juga cerita si sonic kalau pada saat itu kita sama-sama kehilangan segalanya dan bersedih membuat si kenakal semurah terbuka hatinya tapi semua itu kembali seperti semualah karena si tiles yang bermaksud mau menolong si sonic justru membuat si kenakal kembali marah kalau ceritanya hanya sebuah pengalihan saja dan si sonic menyerahkan kompasnya ke si tiles supaya bisa diamankan sedangkan si sonic akan menangani si kenakal terlebih dahulu tapi yang terjadi si robot nick berhasil mengambil kompasnya dan menembak si tiles dimana si robot nick sangat tahu kelemahan si sonic yang akan lebih mempentingkan temannya terlebih dahulu daripada mengejar kompasnya sementara masalah lain datang dengan longsornya salju mungkin akibat dari pertempuran mereka tadi dan mereka pun pergi dengan tiisnya sedangkan si sonic kembali menggunakan serpihan drone untuk menghindari longsor tidak bisa berpindah karena semua cincinnya terjatuh berpindah ke siladusing dimana acara sudah dimulai namun tiba-tiba ponselnya berdering itu sangat mengganggu acara dan merejeknya ponselnya pun kembali berdering dengan sebuah pesan darurat segera hubungi aku siladusing pun minta izin untuk menelpon si sonic sombong metkong menyuruhku picek hanya untuk pamer sedang bermain ski namun tidak ada waktu untuk menjelaskan si sonic minta siladusing untuk melemparkan cincin portal sesuai yang ada di depan si sonic ya cincinnya ternyata tidak bekerja what happened ayah naun dan itu tertukar ketika siladusing sulap tadi ke si juju dia pun pergi untuk kembali menukar cincinnya sempat bersih tegang karena si rachel menolaknya namun terpaksa harus dengan terakasar untuk mendapatkannya dan langsung membuka portalnya si ladusing sempat marah namun si sonic menjelaskan secara singkat kalau robot nick telah kembali dan sedang mengincar master emerald harus bisa cepat dihentikan atau kiamat akan terjadi tapi tiba-tiba ya si sonic dilumpukan dengan senjata setrum what happened kenapa semua teman si randal bersenjata usut punya usut ternyata mereka semua adalah agent federal termasuk si randal dimana acara pernikahan ini hanyalah sebuah umpan tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah operasi yang dilakukan untuk menangkap si sonic setelah kejadian di san francisco ketika robot nick mau menangkap si sonic dari situ lagu bus depan global dibentuk untuk melindungi bumi dari makhluk asing dan bagaimana dengan melindungi dunia dari robot nick si agent mengira kalau si robot nick sudah meninggoy padahal dia sudah kembali dan si agent telah menahan makhluk satu-satunya yang bisa mengatasi itu sedangkan si juju memberikan tas si tiles yang tertinggal berisi peralatan-peralatan canggih dan mempunyai sebuah ide yaitu misi penyelamatan dengan peralatan canggih milik si tiles mereka berhasil melempuhkan berbagai macam penjaga di sana hingga sampai ke tempat mereka bertiga disekap dan membebaskannya sementara itu si robot nick dan knuckles tiba di sebuah pulau mungkin disinilah lokasinya dan benar saja bukan cuma buat petunjuk arah tapi kompas tersebut juga berfungsi semacam kunci untuk membuka akses ke lokasi master emerald dengan membelah lautan hal itu terlihat sampai ke tempat si sonic dan memutuskan untuk pergi sendiri karena sudah tidak ada waktu lagi dan si tiles pun tersadar berpindah ke si wed yang hendak mopi santui namun kedainya justru malah tutup dan tidak sengaja ngintik melihat anak buah si robot nick yang sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan lantas dia pun bergegas mengerbeknya kembali ke si sonic dia yang sebenarnya takut air lebih karena tidak bisa berenang memberanikan diri menyeberangi lautan dengan serepetannya berlari kencang di atas lautan menerjang ombak dan badai hingga sampai ke sana meskipun dalam keadaan ngagoler tapi untungnya masih jag-jag dan si knuckle bersama robot nick yang sudah dekat dengan master emerald disuguhkan dengan berbagai macam jebakan di sepanjang jalan lagi-lagi peralatan canggih si robot nick memudahkan mereka dengan menggunakan jalan yang benar tanpa adanya jebakan sedangkan si sonic baru tiba di sana dengan kecepatan yang dia miliki berhasil membuat jebakan miskom tidak bisa mengenai si sonic dan si knuckle tiba lebih awal di sana dimana terlihat kelicikan si robot nick yang akan menyingkirkan si knuckle namun gagal dengan si sonic yang mengambil jalan pintas juga tiba di sana mereka kembali adu mekanik untuk memperebutkan master emerald dimana si sonic sebenarnya tidak ingin melawannya namun tidak ada pilihan lain mereka juga saling balas-membalas serangan sampai tidak menyadari kalau robot nick sudah berada dekat dengan master emerald dan akan menguasainya sendirian setelah mendapatkannya dia pun menghilang entah kemana dan tempat itu pun akan hancur menjadi lautan si knuckle yang terkena reruntuhan membuatnya tenggelam di dasar air tidak wala kaya namun si sonic menyelamatkannya dengan membantu memengangkat reruntuhan tersebut si sonic yang tidak bisa berenang tidak mampu untuk beranjak dari sana akhirnya mereka pun saling menyelamatkan satu sama lain dimana setelah kejadian ini mereka memutuskan untuk bekerja sama melawan si robot nick dan mengambil master emerald nya mereka pun pergi dari sana dengan pesawat si tiles yang datang ke sana ini si Wade yang tadi menggerbek anak buah si robot nick dan mengikatnya di kursi namun tiba-tiba ternyata si robot nick berteleport ke markasnya yang disana sudah ada si Wade dengan kekuatan master emerald si robot nick ini bisa menguasai jurus hirai sin tapi yang terjadi di luar ternyata para militer sudah mengepung markas si robot nick dengan tiisnya si robot nick keluar karena merasa sangat pede dengan kekuatan master emerald yang sudah dia dapatkan dan bukan hanya hirai sin dia juga bisa menguasai jurus hantu yaitu melayang si komandan agent tadi berkata kalau semuanya telah diambil alih mulai dari lab drone dan finansialnya juga sudah diamankan kita lihat seberapa hebat kau tanpa itu si robot nick yang merasa tertantang menunjukkan tajinya dengan menyedot berbagai kendaraan berat maupun ringan yang ada di sekitar sana mengumpulkannya dalam satu pusaran dan tidak lupa membawa si setun juga entah apa yang akan dilakukan si robot nick namun si sonic juga telah sampai kesana itu dia si robot nick ternyata membuat robot nah kasebelen sementara mereka melihat kekuatan besar pun seraya mengatur strategi untuk menghadapinya tidak dengan si knuckle yang terjun bermaksud mau melawannya sendiri serangan seperti biasa yaitu roket mini yang mampu dihindari tapi tidak dengan satu roket yang mengenai si sonic sedangkan si knuckle dia berhadapan langsung dengan hanya tangan robotnya saja dan tinjuannya pun berasa seperti dicocor ringit giliran si tels yang menyerang dengan tembakan dari kapalnya namun harus tumbang hanya dengan kumis robotnya saja sedangkan rudal yang mengenai si sonic tadi dia kembalikan membuat si sun pingsan karena guncangan yang dihasilkan sementara mereka berkumpul kalau serangannya tidak mempan memikirkan cara lain yaitu merebut sumber kekuatan master emerald si sonic yang bertugas mengalihkan perhatian dan si tels bersama si knuckle ke arah lain akan masuk ke dalam robot lewat belakang si sonic yang sedang mengalihkan perhatian sedikit kerepotan dan terkena sing-seringan si robot sehingga terjatuh dan sedikit puyeng sementara si tels berhasil masuk dan kembali mengalihkan perhatian dengan kagepun sinnya yang padahal serangan yang sesungguhnya adalah bogem mentah si knuckle membuat master emerald terpisah dari tubuh si robot nick dan robotnya pun bobrok sementara batunya jatuh di dekat si sonic namun si sonic yang masih puyeng tidak mampu berdiri diri acan dan si robot nick membangkitkan kembali robotnya dengan tenaga cadangan yang sudah dia siapkan hampir terinjak untungnya keburu datang si ladu sing menyelamatkan si sonic dan berhasil mendapatkan master emerald namun si robot nick membuat gempa dadakan memukul tanah membuat mobil mereka terjungkal si sonic bermaksud mau menggunakan emerald tersebut namun malah tutung dan hancur sementara si robot nick membuat lingkaran api supaya mereka tidak bisa kabur dan mereka hanya bisa pasrah menunggu keajaiban datang dan yang terjadi si sonic ternyata berhasil mendapatkan kekuatan emerald dan ini yang terjadi sebelum diinjak guys tiba-tiba ketujuh emerald menyala seperti sebelumnya yang dilakukan echidna bersatu kembali dan masuk ke tubuh si sonic gila sih guys asli keren banget dengan warna gold menyala dan terlihat lebih kalem tanpa basah-basi mengitari leher si robot dengan kecepatan supersonik hingga rampung ini sudah berakhir miss si kumis ya bener terata kalem ya nama tinju roket pun hanya ditahan dengan tangan kede hingga tangan robot tersebut hancur begitu juga dengan tangan yang satunya lagi sama ya guys seperti serangan di sonic 1 namun bedanya kalau yang di sonic 1 itu hanya retak-retak saja lain dengan sekarang berkat kekuatan master emerald si sonic mampu menembus robot dan finishing dengan tokeran manisnya membuat robot terjatuh dan tidak wala kaya ketika si ladusing dengan istrinya memerayakan kemenangan menghampiri si sonic dicegat oleh si knuckle yang mengatakan kalau itu bukan sonic yang kalian kenal lagi bisa sangat berbahaya karena mendapat kekuatan master emerald di dalamnya ya dan sekarang itu sonic yang kalian kenal dan si sonic mengeluarkan kembali master emerald kembali menjadi biru jadi dewa emas sangat menyenangkan tapi aku lebih suka warna biru kenapa si sonic melepaskan kekuatan emerald padahal dia bisa saja terus menggunakannya itu karena si sonic taat dan menjaga amanat si emak dimana hanya diberi mandat untuk melindungi dari orang jahat bukan menggunakannya adapun dalam keadaan terdesak itu hanya boleh dipakai sementara saja so tahu ah sedangkan master emerald yang hancur bisa kembali menjadi utuh oleh si knuckle jadi gitu cara kerjanya guys setelah digunakan maka akan menjadi abu tapi bisa sonic tadi tidak menyadari karena tidak tahu apa-apa beda dengan si knuckle yang sudah paham dengan master emerald atau mungkin bisa juga ada kurun waktu dimana setelah digunakan bisa kembali digunakan dalam kurun waktu tertentu tentu entahlah hanya si mas mas tukang mas yang tahu jadi begitu mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama di bumi dan melindungi master emerald dan inilah yang akan bikin kalian penasaran sama sih saya juga dimana ketika sedang melakukan penghapusan berkas data robotnik ditemukan berkas kita yang sudah terkubur 50 tahun lalu dan berkas tersebut sebuah koordinat tentang fasilitas riset rahasia yaitu projek shadow film pun berakhir sampai disini seperti biasa password endingnya ad at am am at mat atau sun shadow